yang ke atas ini sudah kosong sudah ditinggalkan ini sebanyak sekali teman-teman properti yang tinggalkan oleh keluarganya sebanyak ada kursi lemari masih masih ada selamat menikmati selamat menikmati ditampak di layar ya bahwa perkampungan ini ada sekitar puluhan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya teman-teman karena ini lokasi yang berbahaya karena sewaktu-waktu terjadi longsoran di sekitar perkampungan ini ini bukitnya teman-teman ada nah ini bukitnya di sekitar sini nih dan pernah terjadi longsoran ketika pada tahun 2020 ya oke teman-teman kita coba lihat kondisi rumah yang ditinggalkan selama hampir 10 tahun lebih ini teman-teman kita coba cek ke dalamnya di dalamnya sebenarnya dipenuhi dengan lumpur ya dan kita tidak bisa masuk karena tadi malam terjadi hujan jadi kalau masuk ini lumpurnya kasah jadi sayang sepatunya ya jadi kita hanya bisa lihat dari luarnya saja dan lumpur datangnya dari tebingnya tebing sana sekitar perbukitan yang ada di daerah para layang disana dan di depan juga ada rumah yang kosong pada sekitar 20 rumah disini yang ditinggalkan demi keamanannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita coba cek kesini teman-teman ini juga kelihatan nih tampak depannya cuman udah ditutup ya kita coba kesini ini juga kosong teman-teman oke kita coba ke area yang lain teman-teman dan tampak disini air mengalir dari sana dari atas perbukitan dan di depan ada sebuah rumah nih yang sudah ditutupi oleh tanah dari longsoran di atas ya namanya hampir pengabadannya ditutupi oleh tanah longsoran yang di tebing disini ini kondisi rumahnya coba kita lihat ini karena tanahnya kering jadi kita bisa coba masuk ini ini kondisi dalamnya teman-teman coba kita masuk ini ini sebenarnya masih ada lemari ya yang ditinggalkan dan ini juga ada nih ada juga lemari sini coba cek lemari ini ada piring teman-teman dan satu buah mangkuk yang tertinggal di lemari ini oke kita coba ke ini ke dalam ini ruangan ini kita keluar lagi dan air mengalir sangat beras sekali ini dari atas atas perbukitan kita coba kesini kita lihat kesini ini ada satu buah makam dan semua disini rumahnya kosong teman-teman direlokasi ke tempat yang lebih aman sebenarnya masih banyak sih yang harus di eksplor di perkampungan dan tak berpenghuni ini kita masih banyak ada kesana teman-teman dan kesana juga masih ada ya sekitar berapa rumah lagi kesana turun ya oke teman-teman kita akan coba kesana ya masih ada juga perkampungan yang kosong ya yang ditinggalin sejak tahun 2020 ya oke kita kesana aja teman-teman inilah tampak ini rumahnya masih bagus teman-teman inilah tampak rumah yang kosong buka ya ketinggalin oleh penghuninya karena areal ini areal berbahaya ya ini rumahnya masih bagus teman-teman kondisi rumahnya masih bagus karena bagus juga ini arealnya areal berbahaya jadi harus ditinggalkan ya terus pindah dan kalau yang ini sudah ambruk teman-teman atapnya dan coba kita ada turunan nih kebawah coba lihat kebawah ya banyak yang kosong teman-teman disini oke kita coba kesini teman-teman nah kalau dibawah itu masih dihuni teman-teman ini yang keatas ini sudah kosong sudah ditinggalkan oke kita coba kesini teman-teman oke kita coba lihat ya ke dalam ini teman-teman ini banyak sekali teman-teman properti yang tinggalkan oleh warganya sebanyak ada kursi temari temari ya masih masih ada coba ke kamar kamar juga ada teman-teman ini ada kursi dan perabat yang lain masih ada dan pakaian-pakaian masih menumpuk dan juga ini kemana ke kamarnya nih paling belakang kamar juga propertinya masih ada nah sepertinya teman-teman kondisi di dalam rumah yang ditinggalkan sejak tahun 2020 ya hampir 10 tahun lebih tinggalkan masih ada barang-barang yang tidak dibawah ya nah kita keluar lagi teman-teman dan di depan juga ada teman-teman kita lihat di dalamnya ada apa aja di dalamnya ini ada kursi kursi roda bayi teman-teman nah ada ranjang-ranjang ya di sini teman-teman sebenarnya masih ada perabat-perabat yang ditinggalkan oleh yang punya rumahnya belum mungkin belum dibawa ya ke tempat yang baru dan juga ini ada sebuah-sebuah kursi roda bayi teman-teman yang hampir ini kapuknya sudah berantakan dan ini teman-teman ini masih masih tertata dengan rapi teman-teman pakaiannya di dalam remari ini oke kita keluar aja teman-teman seperti inilah kondisi di rumah yang ditinggalkan di belakang di sekitaran majal yang kainis kita sudah berada di luar lagi teman-teman dan di sini ini sudah ambruk teman-teman yang tadi ya kita kesini aja teman-teman oke teman-teman hanya itulah explore di sekitaran perkampungan tanpa penghuni di sekitaran Majalengka ini teman-teman oke jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman oke kita ketemu lagi di video berikutnya oke yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih